Intro Wakil Wali Kota Bandung Yayamulyana menegaskan bahwa pemerintahan kota Bandung telah mengeluarkan izin untuk berusaha Bandung menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, KBLA selama kompetisi Liga 1 musim 2021 per 2022 izin dikeluarkan Pemkot Bandung sebagai tindak lanjut turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dari level 4 ke level 3 sekaligus memacu Persib Bandung untuk kembali meraih prestasi Wakil Wali Kota Bandung, Yayamulyana mengatakan dengan PPKM level 3 maka olahraga outdoor dan relatif tidak ada kontak fisik diizinkan untuk berlatih di lapangan Kota Bandung sebelumnya berada pada PPKM level 4 yang salah satu aturannya tidak mengizinkan klub untuk melakukan aktivitas termasuk berlatih bersama di lapangan silakan membuat surat ke Satgas dan kita bisa izinkan ujar Yayamulyana saat hitungi wartawan di halun-halun kota Bandung pada Kamis 26 Agustus 2021 Sedangkan untuk pertaringan penggunaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk kandang bersih Bandung selama Liga 1 musim 2021 Yayamulyana mengatakan siap mengizinkan selama tidak ada penonton kalau diminta sama LIB jadi tuan rumah kita siap saja kan tidak ada penonton progres harus kita jaga tidak pula ada penonton sesuai regulasi pemerintah sama PSSI ujar Yayamulyana menambahkan Puja Abdillah bersyukur namanya kembali masuk dalam daftar pemain Persib Bandung yang akan dijiapkan untuk mengaruhi kompetisi BRI Liga 1 2021 kembalinya Puja ke Sobat Mom Bandung membuatnya memiliki motivasi berlipat untuk menampilkan permainan terbaiknya karena ia tak ingin menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh pelatih dan manajemen sebagai informasi pelatih Persib Robert Albert sebelumnya mengatakan akan memanggil kembali 4 pemain yang dipenjamkan ke tim satelit Persib Bandung yakni Bandung United keempat pemain tersebut yakni Jagagawang Akil Safik, Sheffield, Estalhu, Indra Mustafa, dan Puja Abdillah Ya Alhamdulillah masih dipercaya sama pelatih dan manajemen juga Alhamdulillah juga kemarin Coach Robert memanggil untuk kembali ke senior kata Puja Abdillah Saat statusnya dipenjamkan ke Bandung United Puja Abdillah sempat menjalani operasi di bagian kepala yang membuatnya harus beristirahat cukup lama untuk pemulihan Menurut Puja saat ini kondisinya sudah membaik dan pulih 100% Meski begitu masih ada sedikit rasa trauma yang dialaminya Hanya saja ia berusaha mengatasi hal tersebut agar bisa menampilkan peran manan terbaiknya bagi sekuat emang Bandung di kompetisi BRI Liga 1 2021 Alhamdulillah kemarin sudah decek dan hasilnya 100% pulih Cuman sekarang ngilangin traumanya saja buat benturan Tapi sudah mulai agak bisa lah Ucapnya mengakhiri Terima kasih telah menonton!